Langsung dari depan ini, pas di mobil tadi langsung dari depan, itu hebat sekali. Namanya juga indepan dan terpercaya. Sekiranya dibuka, kita akan melihat. Oh, ternyata tapu mobil yang hampir sama. Wow, warna biru ya. Biru, tua. Oh, warna biru ya. Oh, warna biru ya. Oh, warna biru ya. Ya, ini dia. Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sudah sampai di lingkungan MPRI. Disambut oleh sejumlah tokoh tadi, kita lihat sama-sama di layar kaca. Dan juga tadi ada musik ya. Gamelan Jawa, dan juga didampingi oleh anak tercinta Didit gitu ya, Mas Didit yang juga hadir menggunakan jas hitam dan Bapak Prabowo Subianto menggunakan beska biru. Dan bisa nampak tadi ya, di kanan kiri ini tanaman-tanaman dekorasi. Itu dia yang dimana memang Mas Didit ikut campur tangan langsung untuk mengurus terkait dengan dekorasi. Pakaian yang digunakan sama dengan Mas Gibran, tapi warnanya saja yang berbeda. Satu warna hitam, yang satu warna biru. Wah, ini cukup menarik. Nah ini Pak Prabowo Subianto masih bersama dengan Mayor Teddy, berkoordinasi sebelum memasuki lokasi pelantikan nanti ya Pak Gita ya. Dengan sejumlah ajudan. Ini belum memasuki ya? Ini belum memasuki. Masih sehat, padahal tadi malam masih menerima sejumlah tahun di Kepala Negara. Paminannya cukup bagus Pak Prabowo. Karena basic militer juga memang biasa olah-olahga dan sebagainya begitu. Prabowo Subianto, 4 kali mencoba peruntungan, tetapi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, 3 kali gagal. Itu bukan ongkos yang murah, itu tidak butuh tenaga yang super. Dan ternyata untuk keempat kalinya, rakyat memilih Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto didampingi Gibran Raka Bumi Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terbukti secara mental artinya juga luar biasa ya? Petarung. Petarung ya? Kita lihat ini juga sudah ada yang hadir. Siapakah pokok yang akan hadir berikutnya? Menyusul. 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 Datangan tadi Presiden terpilih kita. Ya oh sepertinya tamu. Tamu ya Duta Besar. Ini berapa kan Duta Besar? Tamu undangan. Karena memang hari ini kan ada 20. Yang langsung dengan HPnya. 20 tamu undangan kepala negara. Dan juga ada beberapa perokilan menteri dan juga utusan. Sekitar 34 perokilan dari sejumlah negara. Sahabat kita.